Pedang angin berbisik jelit 51. Merasakan pedang pusakannya terpental balik, Tai Wang Gui ikut melompat mundur, sekilas dia memeriksa keadaan pedang angin berbisik, ketika dilihatnya tidak muncul cacat pada bilah pedang, barulah hatinya merasa lega. Saat Tai Wang Gui memeriksa pedangnya, dengan ujung matanya Ding Tao pun melirik sekilas ke arah pedang yang sekarang terangkat di sisi kepalanya. Pendekar pedang dimanapun sama, menilai pedang melebih nyawa sendiri. Apalagi pedang angin berbisik adalah senjata pusaka yang tidak ada bandingannya. Setelah yakin tidak terjadi apa-apa pada pedangnya Tai Wang Gui pun menengok ke arah Ding Tao dan dilihatnya pemuda itu berdiri dengan tenang sambil tersenyum mengecek. Tidak. Sedikit pun dia bergeser dari tempatnya yang semula. Ditambah lagi dengan tangan kirinya yang tergantung di bahunya, sungguh penampilan Ding Tao itu membuat hati Tai Wang Gui makin terbakar. Keparat. Jangan terburu sombong, teriaknya sambil melesat maju untuk kedua kalinya. Entah siapa yang sebenarnya sombong, sekali lagi Tai Wang Gui mencecar Ding Tao di bagian wajahnya. Dalam hati dia masih yakin bahwa pedang pusaka yang ada di tangannya lebih baik dibandingkan pedang pusaka milik Ding Tao dan untuk menggandakan kekuatan pedang angin berbisik, Tai Wang Gui pun mengerahkan hawa murninya, mengalirkannya pada pedang angin berbisik yang ada di tangannya. Menurut perkiraan Tai Wang Gui, pedang di tangan Ding Tao tentu akan terpental oleh pedang angin berbisik. Siapa sangka di saat dirinya menyerang dengan menggunakan hawa murni, Ding Tao pun menggerakkan pedangnya untuk menangkis serangan Tai Wang Gui dilambari dengan hawa murni juga. Sekali lagi serangan Tai Wang Gui digagalkan Ding Tao tanpa harus menggeser tubuhnya sedikitpun. Gagal untuk kedua kalinya tidak membuat Tai Wang Gui mempertimbangkan. Kembali penilaiannya atas Ding Tao, kegagalannya ini justru membuat nemusinya naik dan makin penasaran. Maka ryuh rendah kaki gunung Songshan dan tangan dua pedang berbenturan berkali-kali, sedemikian cepat dalam waktu yang singkat. Tubuh Tai Wang Gui bergerak dengan cepat, demikian pula serangan pedangnya. Begitu cepatnya hingga bagi yang tidak terbiasa, tubuh Tai Wang Gui terlihat mengabur, sesekali terlihat seperti berada di dua tempat sekaligus. Sementara dengan tenangnya Ding Tao menangkis tiap-tiap serangan tanpa bergeser sedikitpun dair posisinya semula. Mengundang kekaguman dari mereka yang menyaksikan, mengundang rasa marah dan kesal pada mereka yang membenci dirinya. Bola metu, Tai Wang Gui sampai melotot hampir melompat keluar dari tempatnya, betapa tidak, dia begitu yakin pada ketajaman pedang angin berbisik, Dia menyerang seperti seorang tukang kayu menebang pohon. Dalam bayangannya setelah belasan kali berbenturan pedang Ding Tao akan gempil di sana-sini dan kemudian putus dibabat habis. Tapi sekian lama ada menyerang pedang Ding Tao tidak luka sedikitpun, malah dia yang terlihat seperti orang bodoh. Semakin penasaran kali ini Tai Wang Gui berniat membuat Ding Tao kecolongan, Dia menyerang dengan ksiksing dhafa disiapkan untuk menghisap hawa murni lawan yang jelas-jelas mengaliri pedang. Buat, tengk. Sekali lagi Tai Wang Gui dibuat malu, jika tadi Ding Tao menangkis pedangnya dengan menggunakan hawa murni sekarang Ding Tao menangkis pedangnya melulu dengan tenaga luar. Betapa gemas hati Tai Wang Gui, dengan sebuah teriakan liar yang mengerikan dia bergerak dua kali lebih cepat. Terkadang menggunakan hawa murni untuk menguatkan serangan, terkadang tanpa menggunakan hawa murni karena dia bersiap menggunakan ksiksing dhafa untuk menghisap hawa murni Ding Tao, Dan itu tidak bisa dia lakukan jika dia mengerahkan hawa murninya. Tapi betapapun dia mencoba, Ding Tao selalu berhasil menebak dengan tepat siasat yang dia pakai. Ketika Tai Wang Gui menyerang dengan ksiksing dhafa, Ding Tao menangkis dengan tenaga luar. Ketika Tai Wang Gui menyerang dengan hawa murni mengaliri pedang, Ding Tao juga menangkis dengan kera yang sama. Seakan mau pecah kepala Tai Wang Gui oleh rasa marah, muak dengan senyum tersungging di wajah Ding Tao yang tidak juga hilang, Dia pun mengerahkan segenap hawa murninya dan menyerang sehebat-hebatnya. Pedang angin berbisik yang selalu bergerak hampir-hampir tanpa suara pun sampai dibuat mendengung dengan keras, Karena selagi menebas pedang angin berbisik juga bergetar dengan cepat oleh sebab besarnya hawa murni yang dihentakan oleh Tai Wang Gui. Di saat Tai Wang Gui sudah sampai pada puncak kemarahannya ini, justru Ding Tao bergerak menghindar, kakinya sedikit merendah dan tubuhnya meliuk ke belakang, menghindari pedang angin berbisik yang lewat tipis saja melintasi ujung hidungnya. Begitu serangan Tai Wang Gui lewat, tubuh Ding Tao sudah meliuk ke depan dan ganti menyerang. Sekalinya menyerang Ding Tao tidak menyerang setengah-setengah, pedang pusaka di tangan Ding Tao dalam sekejapan berubah seperti belasan bintang jatuh dari atas langit. Inilah jurus pedang yang dia hadapi dalam pertarungannya yang pertama. Inilah jurus hujan bintang jatuh milik Wang Chen Jin, musuh pertama dalam hidupnya, sekaligus orang yang mendorong dia terjun dalam dunia persilatan. Jurus boleh sama, tapi yang melakukan beda orangnya, di tangan Ding Tao jurus ini berkali lipat berkembang kehebatannya. Wibawannya benar-benar mengerikan, rasa marah Tai Wang Gui yang meluap-luap, seketika itu juga hilang lenyap, digantikan rasa takut yang luar biasa. Hawa kematian mencekam Tai Wang Gui, ketika dia sadar sudah jatuh dalam jebakan lawan. Oleh karena kesombongan dan nafsunya sendiri dia melupakan pertahanan, tidak terpikir lawan akan menghindar apalagi balik menyerang. Sebelum otak Tai Wang Gui bekerja, tubuhnya sudah terlebih dahulu mengambil keputusan. Tanpa malu-malu serantua itu pun melompat bergulingan, menjauh dari serangan pedang Ding Tao yang seakan-akan berubah menjadi malaikat mau yang mengejar nyawanya. Saat dia sadar dan melompat berdiri, barulah dia melihat, ternyata Ding Tao masih juga belum beranjak dari posisinya semula. Berbarengan dengan itu terdengarlah suara sorak-sorai meledak dari antara mereka yang menyaksikan pertarungan itu. Bukan hanya sorak-sorai, bahkan di sana-sini tidak sedikit terdengar suara tawa meledak. Keparat. Keparat. Kutu busuk. Anjing kurap, Tai Wang Gui komat kamit sendiri dengan wajah merah pada menahan malu. Sementara Sao Wang Gui dan Wu San Yi yang jadi pendukung Tai Wang Gui hanya bisa menundukkan kepala sambil mengomel perlahan-lahan. Tidak sedikit di antara penonton yang tertawa menyaksikan Tai Wang Gui bergulingan di atas lantai, namun di antara mereka yang berdiri dekat Sao Wang Gui mungkin hanya dua orang ini saja yang berani tertawa. Tidak kusangka iblis tua seperti Tai Wang Gui pun ternyata punya ilmu anjing merangkak yang hebat, seru seorang dari mereka yang begitu terkesima dengan pameran Ding Tao mempermainkan Tai Wang Gui. Ucapan itu disambut tawa oleh rekan yang berdiri di sebelahnya. Usia mereka masih muda, jika tidak mungkin ingatan akan kekejaman sepasang raja iblis itu akan menjaga mulut mereka untuk tidak sembarangan terbuka. Telinga Sao Wang Gui yang sudah sejak tadi merasa dikili-kili oleh sorak-sorai seluruh orang di kaki gunung Songshan itu pun berubah. Warna jadi merah. Kebetulan hatinya sudah panas melihat kebodohan Tai Wang Gui yang kena dipermainkan oleh lawannya yang lebih muda. Tanpa banyak cakap Sao Wang Gui berjalan ke arah dua orang muda itu. Sebelum mereka bisa berkata satu patah katapun, tangannya sudah bergerak cepat menyodok ulu hati mereka. Huk, suara tertahan keluar dari tenggorokan kedua orang muda itu. Dan tanpa banyak kata lagi mereka pun berjatuhan ke atas tanah seperti lalat kena pukul. Nyawanya hilang seketika itu juga. Mereka yang berdiri di situ hanya bisa memandang dengan alis terangkat, tapi begitu pandang mati mereka bentrok dengan pandang mati Sao Wang Gui, seketika itu juga mulut tiap orang terkatu perapat. Selesai membunuh dua orang muda itu, perasaan Sao Wang Gui terasa sedikit lebih ringan. Sekali lagi dia menatap ke orang-orang yang ada di sekelilingnya. Melihat mereka terdiam ketakutan, Sao Wang Gui pun berjalan kembali ke sisi Wu San Yi yang sedang menyaksikan pertarungan antara Ding Tao dan Tai Wang Gui. Sungguh sembil rono dua orang muda itu, namun memang sungguh hebat kejadian yang mereka saksikan hari ini. Sehingga sulit juga untuk menyalahkan mereka. Seorang tokoh tua yang ditakuti bahkan baru saja menunjukkan kehebatannya saat dikerubuti oleh jagawan-jagawan nomor satu di dunia persilatan bisa jadi kecundang di tangan seorang muda. Sebenarnya hal ini terjadi bukan melulu karena kehebatan Ding Tao, selihai-lihainya Ding Tao Toh belum bisa melampaui kehebatan Bik Su Hong Zen. Juga bukan melulu karena terbantu oleh pedang pusakanya yang mampu mengimbangi pedang angin berbisik di tangan Tai Wang Gui. Yang menjadi sebab utama justru adalah kesombongan Tai Wang Gui sendiri, kesombongan yang berubah menjadi senjata terhebat untuk melawan dirinya. Karena sombong dan memandang rendah Ding Tao, amarahnya jadi bangkit oleh keberanian pemuda itu. Karena marah, dia pun termakan oleh perkataan pemuda itu. Sedari tadi yang diserang hanyalah mulut Ding Tao, yang ingin dia robek untuk membuktikan kelebihannya atas pemuda itu. Semahir-mahirnya Tai Wang Gui bermain pedang, jika hanya ada satu sasaran untuk dijaga, tentu saja tidak sulit untuk menjaga diri dari serangannya itu. Memang Tai Wang Gui punya pedang angin berbisik dan juga punya ksiksing dafa. Tapi sungguh kebetulan di tangan Ding Tao ada pedang yang bisa menandingi pedang angin. Berbisik. Juga pemuda itu sudah begitu lama mengenal pedang angin berbisik, meskipun hanya ada sedikit perbedaan yang mungkin orang tidak akan melihat atau lebih tepatnya mendengar. Tapi Ding Tao tahu dan mengenalinya, suara pedang angin berbisik yang bergerak saat dilambari hawa murni dan pedang angin berbisik yang bergerak dalam keadaan kosong tanpa dialiri hawa murni. Seharusnya Tai Wang Gui menyadari hal ini dalam belasan jurus saja, namun amarah dan kesombongan sudah membutakan akal sehatnya. Pada puncaknya ketika ada menyerang dengan sepenuh tenaga, sudah hilang sama sekali dalam benaknya, bahwa ada kemungkinan Ding Tao akan menghindar dan balik menyerang. Puluhan serangan sebelumnya seakan sudah melekat kuat dalam benak Tai Wang Gui, bahwa jika diserang tentu akan ditangkis. Gerakan Ding Tao yang diluar pakem ini membuat Tai Wang Gui kehilangan akal, untuk sejenak kesadarannya melayang-layang, kehilangan pijakan. Seperti orang bodoh yang dibacakan sajak dari penyair terkenal, hanya bisa mendengarkan dengan mulut terbuka, metu, terbelalak dan otak kosong. Dalam keadaan kosong ini Ding Tao menyerang dengan serangan yang membawa hawa kematian sedemikian. Kuat. Sehingga tubuh Tai Wang Gui pun bereaksi, digerakan melulu oleh naluri untuk bertahan hidupnya yang primitif, tidak lagi mengenal siasat apalagi masalah harga diri. Siapa sangka, Ding Tao pun sudah berhitung bahwa dia tidak akan dapat melukai Tai Wang Gui dalam satu serangan itu, sehingga jurus yang digunakan pun tidak diteruskan, melulu hanya menghentakan semangat dan hawa pembunuh dalam jurus, sementara orangnya diam di tempat. Meskipun tubuh Tai Wang Gui tidak terluka, harga dirinya terluka habis-habisan, di depan puluhan ribu orang dia dibuat jadi bahan tertawaan. Raja Besar Iblis, apakah sudah selesai kau bergulingan? Apa bisa kita mulai lagi pertarungan ini? Tanya Ding Tao dari tempatnya, dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Serasa mau pingsan Tai Wang Gui, karena darahnya mengalir begitu cepat ke kepala. Dengan rambut setengah berdiri, setan tua itu pun melolong dan kembali berkelebat menyerang. Kali ini Ding Tao tidak bisa lagi bermain-main, sebelum orangnya sampai sebuah pukulan jarak jauh sudah dilontarkan. Metu Ding Tao yang tajam melihat telapak tangan Tai Wang Gui. Sudah berubah warna saat diangkat ke depan dada, teringat pesan-pesan Biksu Hongzhen dan yang lainnya, dia pun bergerak menghindar sambil menutup jalan pernafasan. Benar saja sebuah kabut kehitaman segera saja menyembur dari telapak tangan Tai Wang Gui. Untung saja Ding Tao sudah sigap menghindar dan kabut itu pun hanya melintas saja tanpa membahayakan dirinya. Tapi sebelum sempat dia bergerak lebih jauh, Tai Wang Gui sudah sampai di depannya. Harus diakui Tai Wang Gui yang murka, berkali lipat lebih menakutkan, dalam satu tarikan nafas saja pedang angin berbisik sudah kali disabetkan. Ding Tao tidak kehilangan nyali oleh tandang Tai Wang Gui yang tengginas, pedang pusaka di tangannya tidak kalah cepat bergerak menangkis serangan Tai Wang Gui. Kali ini Ding Tao tidak berdiam diri di tempat, serangan Tai Wang Gui pun tidak sesederhana tadi. Pedang di tangannya bergerak ke sana dan kemari, mencari-cari setiap celah yang terbuka dalam pertahanan Ding Tao. Tangan kirinya pun tidak diam menganggur, kuku-kukunya yang tajam tidak ubahnya mata pedang yang berkeliaran mencari mangsa. Jika tadi Ding Tao bisa melayani serangan Tai Wang Gui tanpa bergeser tempat sedikit pun tidak demikian kali ini. Pemuda itu dipaksa. Berlarian ke seluruh penjuru, tangan kirinya yang patah membuat dia tidak bisa bertahan dengan maksimal. Jika bukan karena pengamatannya yang tajam dan ilmu barunya, mungkin sudah sejak tadi Ding Tao terkapar tak bernyawa, dihabisi oleh amukan Tai Wang Gui yang sudah kalap. Kekalapan Tai Wang Gui memang cukup merepotkan, hanya dengan otak yang jernih dan hati yang tenang baru Ding Tao bisa menghadapi tokoh sesat itu. Bukan hanya Matthew, tapi seluruh daya tangkap yang ada pada dirinya, menganalisa keadaan di sekelilingnya. Sejak dia mulai terjun dalam dunia persilatan, inilah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Apalagi saat ini dia berada dalam kondisi yang tidak sempurna, bertarung dengan sebelah tangan dalam keadaan patah. Belasan jurus sudah berlalu, menginjak jurus ke bahkan sampai jurus ke, Ding Tao belum juga bergerak menyerang. Peluh sudah membasahi seluruh tubuhnya, sementara Tai Wang Gui masih sedar bugar, tidak aneh, Karena sebelum pertarungan ini dia dan Sao Wang Gui sudah menghisap hawa murni orang Biksu Saolin ditambah hawa murni Biksu Hongti. Meskipun sedikit banyak hawa murni yang mereka serap itu sudah terpakai saat melawan Biksu. Hongzhen, Pendeta Chongksan, Bai Chungho, Ksun Xiaoma dan Hua Ngelo, apa yang sudah mereka hisap masih lebih dari apa yang mereka hamburkan hari ini. Xixing Dava sendiri bukannya tanpa cacat, hawa murni yang dihisap haruslah digunakan, Bagaimanapun juga Xixing Dava tidak mampu menyatukan hawa murni yang dihisap dengan hawa murni pemiliknya. Tapi jika digunakan secara berlebihan dalam waktu yang singkat, juga dapat merusak tubuh pemakainya. Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui tidak malu dianggap didengkot dari para tokoh sesat pada masa mereka. Pusat-pusat dan jalur-jalur energi dalam tubuh mereka hampir mendekati sempurna. Dengan begitu mereka bisa menggunakan Xixing Dava untuk menghisap lebih banyak hawa murni dibandingkan orang biasa. Mereka juga bisa menyimpan hawa murni hasil hisapan Xixing Dava lebih lama dibandingkan kebanyakan orang. Kecepatan Tai Wang Gui tidak juga berkurang, sementara Ding Tao belum juga bisa balik menyerang. Apakah ini tanda bahwa perlawanan Ding Tao akan segera berakhir? Jika banyak orang mulai merasa khawatir pada keadaan Ding Tao, wajah Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan yang tadinya tegang justru mulai mencair. Lihat, dia sudah mulai memahami polanya, demikian kata pendekta Chongxan. HMM, dia memang berbakat, bukan hanya berotak cerdas, dia juga memiliki keberanian dan yang terpenting kesabaran yang jarang dimiliki oleh orang seusianya, jawab Bik Su Hongzhen Samlil mengangguk-angguk. Apakah yang dimaksudkan ketua adalah tentang perubahan gerak tubuh milik Tai Wang Gui? Tanya Bai Chung Ho yang ikut mendengarkan. Benar, sejak tadi ketua Ding Tao tidak menyerang, hal itu bukan melulu karena kecepatan dan keganasan serangan dari Tai Wang Gui. Selama itu ketua Ding Tao terus mengamati berbagai macam pola dari serangan Tai Wang Gui. Hingga sekarang dia masih menghindar tanpa membalas, tapi sejak jurus ke, jika diamati dengan jeli ada satu perubahan yang mendasar. Ketua Ding Tao sudah mampu menghindar dengan gerakan paling sedikit dari setiap kemungkinan yang ada. Jawab Bik Su Hongzhen Samlil menoleh ke arah Bai Chung Ho. Sebuah senyum lebar terbentuk di wajah Bai Chung Ho. Hehehe, bagus. Itu artinya setiap serangan setan tua itu sudah terbaca oleh ketua Ding Tao. Tinggal menunggu waktu sebelum dia tersungkur mencium tanah di hadapan anak muda itu. Pendeta Chong San ikut tersenyum mendengar perkataan Bai Chung Ho, namun dia mengingatkan dengan sopan, tapi hasilnya belum bisa dipastikan, memang mulai jurus ke ketua Ding Tao berhasil membaca pergerakan Tai Wang Gui. Namun tenaganya sudah banyak terkuras habis, sementara Tai Wang Gui masih segar bugar. Pula Tai Wang Gui belum menggunakan seluruh ilmu yang dia miliki. Masih terlalu awal untuk memperkirakan hasil pertarungan, namun setidaknya kesempatan ketua Ding Tao untuk menang sedikit bertambah. Bai Chung Ho pun terdiam dan kembali mengamati pertarungan yang sedang terjadi. Ding Tao masih juga belum balas menyerang, namun pergerakannya jauh lebih efektif daripada serangan-serangan Tai Wang Gui yang menghamburkan tenaga. Ding Tao dengan cerdik memanfaatkan pedang, pusakannya untuk menangkis atau menyelewankan serangan Tai Wang Gui. Seperti menyaksikan seorang matador mempermainkan seekor banteng yang ganas. Gerakan banteng tentu saja lebih kuat dan lebih cepat. Namun sang matador berhasil mempermainkan banteng itu dengan gerakan-gerakan kecilnya. Membuat si banteng bergerak ke sana dan kemari, sementara sang matador hanya bergerser satu-dua langkah untuk menghindari serangan banteng itu. Tai Wang Gui bukanlah banteng, meskipun butuh waktu beberapa lama, akhirnya dia paham juga dengan apa yang sudah terjadi. Mengetahui kunci gerakannya sudah terpegang di tangan orang, setan tua itu pun memutar otaknya. Tidak lagi dia memandang Ding Tao sebagai lawan yang tidak sederajat dengan dirinya. Meskipun mungkin butuh waktu lama untuk membuat kesombongannya mengakui kesalahan menilai orang, tapi Tai Wang Gui bukanlah orang bodoh. Pada jurus ke, gerakan Tai Wang Gui pun berubah, tidak lagi sesederhana sebelumnya. Meskipun hanya macam perubahan, namun yang itu bila dikombinasikan dengan jurus tipu dan jurus yang sungguh-sungguh, menjadi jumlah yang sangat banyak kemungkinannya. Demikian pula dengan serangan-serangannya, memang jika Tai Wang Gui hendak melakukan pukulan jarak jauh, dia akan mengangkat tangan ke depan dada. Tapi bukan berarti setiap kali dia mengangkat tangan ke depan dada, dia melakukan pukulan jarak jauh. Bukan hanya Tai Wang Gui saja yang bertarung lebih serius, Ding Tao pun merasa dirinya sudah cukup lama mengamati gerakan lawan, pemuda itu tidak hanya bertahan saja tapi juga berusaha menyerang. Selepas jurus kemulailah pertarungan terlihat lebih berimbang. Bukan hanya Tai Wang Gui yang terus-menerus mendesak Ding Tao, sesekali Ding Tao ganti menyerang dan mendesak Tai Wang Gui mundur ke belakang. Tapi justru di saat keadaan seperti membaik untuk Ding Tao, Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan justru menghela nafas dan menampilkan wajah khawatir. Ketua berdua, apakah keadaan Ding Tao lebih buruk dari sebelumnya, tanya Bik Su Hongzhen yang ikut merasa khawatir. HMM, belum ada kepastian, dalam satu pertarungan selalu saja ada kemungkinan hasilnya bisa berbalik di luar dugaan. Pengamat yang paling jelis sekalipun, jawab Bik Su Hongzhen dengan diplomatis. Mendengar jawaban itu, tentu saja para pendukung Ding Tao yang mendengarnya jadi menciut hatinya. Dengan penuh rasa khawatir mereka memperhatikan pertarungan yang terjadi di atas panggung. Di antara mereka yang menyaksikan dengan penuh rasa cemas, ada pula Hua Ying Ying dan Wang Su Lin tidak butuh waktu lama. Sebelum perkataan Bik Su Hongzhen itu terbukti, hanya dalam belasan jurus, Ding Tao kembali terdesak. Bahkan beberapa kali pedang angin berbisik sempat menggores tubuhnya. Ding Tao berusaha untuk tetap tenang, ini bukan kali pertama dia harus menghadapi ancaman maut. Otaknya berputar keras, seluruh tubuhnya sudah bersimbah peluh, otot-ototnya mulai terasa berat untuk digerakan. Apakah perjalanannya akan berakhir di sini? Di tangan Tai Wang Gui, orang yang sudah membantai puluhan anggota keluarga Wang Di Wuling. Di antara puluhan orang itu ada banyak sahabat yang dia kenal sejak kecil. Orang-orang yang kepada mereka dia berhutang budi. Nafasnya makin memburu, detak jantungnya berpacu, berdentam sedemikian keras. Sehingga serasa menulikan telinganya. Beberapa kali dia sudah melakukan kesalahan dan semakin lama semakin terperangkap oleh jurus-jurus yang dilancarakan Tai Wang Gui. Sebuah seringai kejam penuh kemenangan sudah terpeta di wajah dua orang setan tua itu. Sao Wang Gui yang sudah paham benar dengan permainan rekannya, sudah bisa membayangkan bagaimana pertarungan itu akan berakhir. Tiba-tiba Sao Wang Gui berseru. 5. Tai Wang Gui melontarkan pukulan jarak jauh yang beracun, Ding Tao yang baru saja mendaratkan kakinya di atas panggung, dipaksa menjatuhkan badannya ke samping untuk menghindari pukulan beracun itu. 4. Sekali lagi Sao Wang Gui berseru. Pedang Tai Wang Gui bergulung menyerang Ding Tao yang masih bergulingan di atas lantai panggung. Sambil melenting berdiri dan berputar di udara, Ding Tao berusaha menangkis serangan itu dengan pedang pusakanya. Namun karena kuda-kudanya belum mantap, pedang Ding Tao pun terpental, hampir saja terlepas dari genggamannya. 3. Sao Wang Gui kembali berseru dan kali ini semua orang mulai bisa meraba, apa yang dimaksudkan Sao Wang Gui dengan seruan-seruannya itu. 5. Kelima jari Tai Wang Gui yang tidak memegang pedang, mengembang membentuk cakar Garuda, menyambar ke wajah Ding Tao yang tidak sempat lagi menarik pedangnya untuk melindungi wajahnya dari serangan Tai Wang Gui. Sadar akan kuku-kuku Tai Wang Gui yang beracun, Ding Tao pun bergerak menghindar. Tidak ingin melepaskan pedang pusakanya, tubuh Ding Tao pun mengikuti gerakan pedangnya yang dipentahkan Tai Wang Gui, membentuk sebuah putaran, sambil sedikit merendahkan badan. Kuku-kuku jari Tai Wang Gui meleset tipis dan memutuskan ikat kepala Ding Tao. Pemuda itu terus berputar dan pedangnya sekarang bergerak menebas kaki Tai Wang Gui dari posisi yang lebih rendah. 2. Sao Wang Gui berseru kembali Jauh sebelum pedang Ding Tao sampai pada sasarannya, pedang angin berbisik yang ada di tangan Tai Wang Gui sudah menebas lurus ke bawah, ke arah batok kepala Ding Tao. Ding Tao pun dipaksa untuk menarik kembali serangannya untuk menangkis serangan Tai Wang Gui. 1. Seru Sao Wang Gui dan jantung setiap orang pun terasa berhenti berdetak. Serangan Tai Wang Gui menggunakan pedang angin berbisik hanyalah sebuah pancingan, begitu pedang Ding Tao sudah berada di atas kepala. Tangan Tai Wang Gui dengan bebasnya diletakkan di dada Ding Tao. Meski Ding Tao sadar sudah jatuh dalam jebakan Tai Wang Gui, sudah tidak ada kesempatan baginya untuk menghindar. Melihat kedudukan dirinya dan kedudukan Tai Wang Gui, menilik postur tubuh Tai Wang Gui saat ini, Ding Tao tidak melihat ada jalan untuk melepaskan diri dari telapak tangan Tai Wang Gui yang menempel di dadanya. Meti mereka saling bertemu dan seringai kejam di wajah Tai Wang Gui semakin lebar. Meskipun Tai Wang Gui belum melakukan apapun, mereka berdua sudah sama-sama tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ketua Ding Tao, aku persembahkan padamu. Xixing Dafa, ucap Tai Wang Gui perlahan-lahan, menikmati saat-saat kemenangannya. Bukan hanya jantung Ding Tao yang berhenti berdenyut, puluhan bahkan ratusan denyut jantung mereka yang menyaksikan ikut serasa berhenti berdenyut ketika Sao Wang Gui sampai pada hitungan satu. Tangan Hua Ying Ying tanpa sadar mencengkeram tangan kakaknya erat-erat, sampai Wang Renfu mengerenit menahan sakit. Lupa akan kedudukannya Hua Ying Ying tiba-tiba maju ke depan, mendekati para tetua yang menyaksikan pertarungan itu dengan tegang. Tetua, ayah, cepat tolonglah Ding Tao, mengapa kalian tidak melakukan sesuatu? Nyawanya dalam bahaya, seru Hua Ying Ying sambil menatap tidak mengerti ke arah mereka. Ying Ying, pertarungan belum berakhir, jawab Hua Enggelo dengan sedih. Apa maksud ayah? Bukankah sudah jelas Ding Tao yang kalah? Tanya Hua Ying Ying tidak mengerti. Hua Enggelo menghela nafas dengan sedih, mulutnya terbuka hendak menjelaskan namun tak sampai ada keluar kata-kata. Hua Enggelo hanya menggelengkan kepala dengan sedih. Ksun Xiaomalah yang akhirnya menjelaskan. Memang keadaan saat ini, tidak ubahnya seperti seekor kucing yang mempermainkan tikus yang sudah ditangkap. Tapi selama Tai Wang Gui belum memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan, meskipun tipis harapan bagi Ding Tao, bukan berarti harapan itu hilang, ujar Ksun Xiaoma menjelaskan. Nona, tenanglah, percayalah, kami pun tidak ingin melihat Ding Tao celaka. Begitu Tai Wang Gui menggunakan ksiksing dafa untuk mengakhiri pertarungan dan kesempatan untuk menang itu sepenuhnya tertutup, aku dan Biksu Hongzhen akan maju ke depan untuk menyelamatkan ketua Ding Tao, ujar pendepta Chongxan dengan prihatin. Kenapa harus menunggu selama itu? Apakah jabatan Wulin Mengzhu itu begitu besar artinya? Apakah demi jabatan itu kalian hendak mengorbankan Ding Tao, ujar Hua Yingying sambil terisak menahan tangis. Yingying, kendalikan dirimu. Ingat dengan siapa kau bicara, tegur Hua Ngelo dengan keras. Tidak apa, kami mengerti perasaan Nona Hua Yingying, ujar Biksu Hongzhen sambil menekpuk-nekpuk pundak Hua Yingying untuk menenangkannya. Lihatlah Nona, lihatlah sorot metu ketua Ding Tao, ujar Biksu Hongzhen pada Hua Yingying. Dalam keadaan putus asa, Hua Yingying mengikuti perkataan Biksu Hongzhen sambil menghapus air metu yang merebak. Dia berusaha memandang ke arah Ding Tao yang berada di atas panggung. Lihatlah, sorot matanya masih menunjukkan keinginan untuk berjuang. Itu bukan sorot metu kekalahan. Jangan berpikir bahwa kesempatan itu hilang, selama seseorang masih mau berusaha, kesempatan tidak akan hilang. Jangan kita hianati keberaniannya dengan memutuskan sedikit harapan yang ada dengan tindakan kita, Ujar Biksu Hongzhen dengan sabar. Hua Yingying memandang ke arah Hua Engiello. Dengan senyum sedih Hua Engiello menganggukan kepala dan membelai kepala putri angkatnya itu, Biksu Hongzhen benar, kita tidak bisa menghinati semangat Ding Tao dengan tindakan kita yang terburu-buru. Percayalah, kami semua tidak akan tinggal diam dan menyaksikan Ding Tao celaka tanpa berbuat apa-apa. Masih terisak, akhirnya Hua Yingying pun menganggukan kepala. Wang Renfu dengan tertatih-tatih mendekati adiknya, kemudian sambil berpegangan tangan mereka berdua menyaksikan pertarungan yang tengah terjadi di atas panggung. Saat itu Tai Wang Gui yang berada di atas angin berusaha menikmati kemenangannya. Anak muda, bagaimana? Apakah kau mau menyerah sekarang? Jika kau mau berlutut dan menyembahku sebanyak, kali aku akan mengampuni selembar nyawamu, ujar Tai Wang Gui dengan senang. Ding Tao tidak menjawab, pikirannya masih berputar dan mencari jalan. Sungguhpun dia tidak melihat ada jalan baginya untuk lepas dari tangan Tai Wang Gui yang melekat di dadanya. Tiba-tiba Ding Tao bergerak berputar, berusaha melepaskan telapak tangan Tai Wang Gui dari dadanya. Namun Tai Wang Gui dengan cepat berlari berputar mengikuti putaran Ding Tao. Sebenarnya putaran Ding Tao lebih kecil, sementara Tai Wang Gui harus bergerak mengitari Ding Tao. Seharusnya cepat atau lambat Tai Wang Gui akan ketinggalan dan Ding Tao bisa melepaskan diri dari ancaman Xixing Dava. Kenyataannya sudah beberapa kali mereka berputar, Tai Wang Gui masih bisa mengimbangi kecepatan. Ding Tao Pertama memang ilmu meringankan diri Tai Wang Gui lebih tinggi dari Ding Tao. Kedua, telapak tangan Tai Wang Gui yang menekan dada Ding Tao, dia gunakan juga sebagai rem untuk menahan gerakan Ding Tao. Gagal melepaskan diri dengan putaran badan, Ding Tao berusaha menyerang tangan Tai Wang Gui yang menempel di dadanya. Namun dengan pedangnya Tai Wang Gui mencegah Ding Tao untuk menarik pedangnya mendekat ke dada. Ding Tao pun mencoba bergerak mundur, pemuda itu menjejakan kakinya kuat-kuat ke atas lantai, melemparkan dirinya sambil tetap berputaran. Namun Tai Wang Gui masih juga bisa mengikutinya. Dengan cepat keduanya berubah jadi bayangan yang bergerak ke sana kemari. Ding Tao bergerak secepat dia bisa tapi Tai Wang Gui menunjukkan kelebihannya sebagai seorang didengkot tokoh sesat di zamannya. Sambil terkekeh-kekeh, Tai Wang Gui bergerak seperti sosok arwah penasaran yang menghantui Ding Tao. Hehehehe, kau tidak bisa lari kemanapun, menyerah saja, hehehehe, ujar Tai Wang Gui sambil terkekeh-kekeh. Ding Tao terus bergerak sampai nafasnya putus dan kepalanya serasa hendak meledak oleh denyutan pemuluh darah dahinya. Terhuyung-huyung pemuda itu pun berhenti berlari, telapak tangan Tai Wang Gui masih menempel di dadanya. Pemuda itu pun mau tidak mau mengakui ketangguhan lawan, mau tidak mau dia harus mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk memenangkan pertarungan ini. Dengan pasrah dia berdiri menanti Tai Wang Gui mengirimkan serangan terakhir. Melihat sorot keputus asaan di Matu Ding Tao, Matu, Tai Wang Gui pun berkilat-kilat puas, dengan nada jumawa dia berkata, Heh, sudah siap untuk mati. Apa kau tidak mau menyembah-nyembahku untuk minta ampun? Sorot Matu Ding Tao yang tadinya penuh diwarnai keputus asaan pun menyala, berkobar oleh rasa marah. Dadanya serasa ingin meledak menyaksikan kejumawaan Tai Wang Gui. Di saat-saat kemtian menjelang, sebuah pikiran melintas di benaknya. Satu-satunya perlawanan yang bisa dia lakukan. Seulas senyum terbentuk di wajah Ding Tao, ha 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 ha, mau bunuh, bunuh saja. Tapi hati-hati jangan sampai kemudian kau terguling-guling karena terkejut lagi. Alis Tai Wang Gui pun berkerut karena kesal, dia paling sebal jika ada lawan yang tidak ketakutan saat hendak dia bunuh. Meskipun bukan sekali dua, dia bertemu lawan seperti itu, tapi setiap kali dia berhadapan dengan orang yang demikian, perasaan kesal yang sama selalu mengganggunya. Tapi Ding Tao berkali-kali lipat lebih mengesalkan. Urat-urat didahinya mulai menonjol keluar, wajahnya memerah oleh murka yang kembali meledak. HMM, baiklah kalau begitu, melihat keberanianmu akan kuampuni nyawamu, ujarnya sambil menyeringai kejam. Ya, terkadang dibiarkan hidup setelah berhadapan dengan Tai Wang Gui bisa terasa lebih sengsara daripada mati. Karena Tai Wang Gui tentu sudah punya rencana sendiri dalam benaknya bila dia berkata demikian. Rencana yang akan membuat setiap orang normal yang mendengarnya bergidik dan muntah-muntah. Apalagi bagi orang yang menjadi sasarannya. Tapi pertama-tama, silahkan kau cicipi dulu hidangan pembukanya. Ksi ksing dafa, dengan kata-kata itu, Tai Wang Gui mengerahkan tenaga hisap ksiksing dafa. Seketika itu juga Ding Tao merasakan dadanya seperti dihunjam satu tenaga yang tak terlihat, tapi perasaan itu hanya sesaat saja, karena di detik berikutnya yang dia rasakan adalah hawa murninya terhisap keluar. Ding Tao sudah pasrah, tidak ada yang bisa dia pikirkan untuk menolak hisapan lawan. Memang benar Bik Su Hongzhen dan pendeta Chongxan bisa menghindar dari ksiksing dafa dengan mengosongkan bagian yang dihisap dari hawa murni untuk beberapa saat lamanya. Segera setelah ksiksing dafa kehilangan sasaran, mereka mundur dan kembali mengalirkan hawa murni melalui bagian tersebut. Namun Tai Wang Gui berhasil menempelkan telapak tangannya di bagian dada, di pusat energi jantung Ding Tao. Tentu saja berbeda dengan kasus di mana Tai Wang Gui dan Sao Wang Gui berusaha menggunakan ksiksing dafa pada tangan atau pedang Bik Su Hongzhen dan pendeta Chongxan saat mereka menangkis serangan. Tidak mungkin Ding Tao mengosongkan pusat energi jantungnya dari hawa murni, jika demikian sama saja artinya dia membunuh diri. Tapi di saat yang kritis itulah terjadi sesuatu di luar kehendak atau lebih tepatnya di luar kesadaran Ding Tao sendiri. Digerakkan oleh Naluri untuk bertahan hidup, tubuh Ding Tao lah yang menggeliat dan menerapkan Iye Icun Kai di luar kesadarannya. Kehendak seseorang untuk bertahan hidup, kekuatan yang membuat seorang bayi menangis dan mencari tetek ibunya saat baru dilahirkan. Kekuatan yang melampaui kesadaran manusia sendiri. Sebuah reaksi yang sulit ditentang oleh kesadaran manusia, seperti jika ada orang yang mendekatkan jarum pada bola mata, meskipun orang tersebut secara sadar berusaha sebisa mungkin tetap membuka kelopak mata, tapi pada saat jarum itu menyentuh bola mata atau bahkan mungkin sebelum tersentuh pun, kelopak mata akan bergerak menutup dengan sendirinya. Seakan ada dua bagian dari diri manusia yang berebut hak mengambil keputusan, yang satu adalah halam sadarnya dan ada pula sisi lain yang berada di luar kesadarannya. Demikian pula pada diri Ding Tao kali ini, secara sadar dia sudah berpasrah, namun secara tidak sadar, kemauan untuk terus bertahan hidup itu menggeliat dan berjuang. Pada awalnya pemuda ini hanya bisa mengamati apa yang terjadi. Pada tubuhnya, karena sudah tidak ada niatan untuk berjuang melawan serangan Tai Wong Gui, dibiarkannya saja tubuhnya bekerja tanpa dirinya melakukan sesuatu apapun. Ding Tao hanya berdiri menjadi pengamat, menurut akalnya, semakin dia mengerahkan hawa murni tentu akan semakin banyak yang terhisap oleh lawan. Saat itu dia berpikir, lebih cepat lebih baik, daripada terus-menerus dihinakan lawan yang mempermainkan dirinya seperti seekor kucing mempermainkan tikus tangkapannya. Dan memang benar untuk beberapa saat hawa murninya seperti membobol dan terhisap dengan kuat. Ding Tao pun menutup mata, pasrah menerima kematian. Tiba-tiba matanya terbuka lebar, terjadi sesuatu yang diluar perkiraannya, saat Yei Chun Kai mulai terbentuk di sekitar tubuhnya, justru semakin sedikit hawa murni yang terhisap keluar, padahal dia masih bisa merasakan tenaga hisap ksiksing dafa tidaklah berkurang. Matanya yang terbuka lebar, berbentrokan dengan pandang matu, Tai Wong Gui dan dalam sekejap matu itu pula Ding Tao menyadari bahwa Tai Wong Gui sama terkejutnya dengan dirinya. Sungguh sebuah satuan waktu yang sangat singkat, antara timbulnya kesadaran Ding Tao dan Tai Wong Gui bahwa telah terjadi sesuatu pada tubuh Ding Tao yang menahan tenaga hisap ksiksing dafa, sampai pada akhir dari pertarungan. Waktu itu menjadi singkat karena pada saat ga menyadari bahwa perkembangan itu diluar perhitungan Tai Wong Gui, serem tak semangatnya untuk tidak menyerah pun bangkit. Di saat yang singkat itu, otak Ding Tao bekerja dengan cepat, pertama dia sadar jika diukur tinggi rendahnya ilmu, dia masih atau tingkat di bawah Tai Wong Gui. Kesempatan yang muncul oleh kejadian ini adalah kesempatan yang langka. Kalaupun dirinya berhasil membebaskan diri dari ksiksing dafa, jika Tai Wong Gui masih hidup, maka dirinya akan jatuh dalam permainan jurus-jurus Tai Wong Gui untuk kedua kalinya. Kedua kesempatan seperti saat ini belum tentu akan muncul kembali untuk kedua kalinya. Oleh karena itu dia harus bertindak sekarang juga memanfaatkan keterkejutan Tai Wong Gui yang menggoyahkan kedudukan iblis tua itu. Bertarung terus-menerus dalam tekanan, membuat seluruh aurat syaraf di tubuh Ding Tao menajam. Pemikiran ini berjalan seperti kilat, sebelum Ding Tao sampai pada akhir pemikirannya, tangan kanannya yang memegang pedang. Sudah meluncur turun, menusuk Tai Wong Gui dari atas ke bawah. Tai Wong Gui justru berbeda, keterkejutannya tidak membuat benaknya bergerak dengan cepat dan mengambil keputusan yang penting yang menolong dirinya. Semenjak puluhan jurus dia merasa berada di atas angin, Tai Wong Gui bertarung tanpa ada tekanan. Ketika tiba-tiba Ksiksing Dava seperti menghisap karat yang lihat, bukannya menghentikan Ksiksing Dava dan menjauh, iblis tua itu justru merasa penasaran dan berusaha memperkuat daya hisap Ksiksing Dava sambil berusaha mengamati dan menganalisa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebenarnya bisa dikatakan Yei Cunkai adalah lawan dari Ksiksing Dava, dengan Yei Cunkai hawa murni yang tidak berwujud berubah sifat seakan-akan menjadi berwujud, sehingga membentuk selaput hawa pelindung di sekitar tubuh penggunanya. Hwa pelindung yang bukan saja menghentikan serangan halus tapi juga serangan kasar. Berbeda dengan kebanyakan ilmu kebal yang ada pada saat itu, misalnya ilmu baju besi milik Shaolin, di mana hawa murni digunakan untuk menguatkan bagian-bagian tubuh tertentu. Karena berubah sifatnya inilah Ksiksing Dava kesulitan untuk menghisapnya. Meskipun lambat, tapi perlahan-lahan Tai Wong Gui mulai bisa meraba apa yang sedang terjadi. Namun percuma saja dia memahami hal ini karena pada saat itu pedang Ding Tao sedang meluncur ke arahnya tanpa dia sadari. Karena pikirannya tidak lagi tertuju pada pertarungannya dengan Ding Tao yang secara tidak sadar sudah dia anggap selesai semenjak dia mengerahkan Ksiksing Dava, maka kesadarannya pun terlambat dalam menangkap serangan pedang Ding Tao yang datang bagai kilat.